La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Penggugur dosa Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata Dosa-dosa dapat digugurkan hukumannya dengan Yang pertama adalah taubat dan istighfar Yang kedua amalan salih yang menghapuskan dosa Dan yang ketiga musibah yang menggugurkan dosa Musibah-musibah yang menimpa akan menjadi penghapus dari dosa-dosa yang kita lakukan Bahkan seandainya musibah tersebut adalah musibah yang sangat ringan Rasulullah s.a.w. bersabda Tidaklah menimpa seorang mu'min berupa rasa sakit Yang terus menerus rasa capek, kekhawatiran pada pikiran Sedih karena sesuatu yang hilang Kesusahan hati atau sesuatu yang menyakiti Sampai pun duri yang menusuknya Melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya Dari Bukhari dan Muslim Semoga Allah s.w.t. memimping kita di dalam kebaikan Serta kita senantiasa istiqomah Di jalan yang diridui oleh Allah s.w.t. Sekian semoga bermanfaat